Intro Komunikasi dan persepsi adalah dua hal yang tak terpisahkan. Sebab salah satu tujuan dalam berkomunikasi adalah untuk membangun persepsi atau pandangan dari orang yang kita ajak berkomunikasi. Patut diingat, berpersepsi orang terhadap satu peristiwa tidaklah selalu sama. Yang dilihat sama, namun persepsi atau penilaian mereka dapat berbeda. Sebagai contoh, empat orang melihat satu gelas yang berisi air ini. Yang seorang berkata bahwa gelas ini terisi setengah penuh. Yang seorang lagi berkata, oh ini gelas yang setengah kosong. Orang yang ketiga berkata, apa ya? Mungkin setengah penuh, tapi mungkin juga setengah kosong. Sedangkan orang yang keempat berkata, aduh saya tidak punya pendapat pribadi. Mana yang benar di antara keempat pendapat tersebut? Semuanya benar. Tergantung persepsi, pandangan, atau penilaian masing-masing orang. Lalu, mengapa persepsi mereka berbeda-beda? Salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam penilaian ini adalah gaya perilaku atau behavioral style dari masing-masing orang. Di dalam video saya yang lalu telah saya jelaskan bahwa secara umum terdapat empat gaya perilaku. Yaitu D atau D, dominance. I atau I, influencing. S, steady. C atau C, cautious. Orang tipe D akan berkata dengan lugas, siapa yang minum dari gelas itu sehingga sekarang menjadi setengah kosong. Orang tipe A akan melihat dengan kacamata optimis. Dan ia akan berkata, oh itu sih setengah penuh. Orang tipe S akan berkata, menurut kamu bagaimana? Saya setuju saja. Kalau kamu berkata setengah penuh, saya juga akan berkata setengah penuh. Kalau kamu berkata gelas itu setengah kosong, saya juga akan ikut. Sedangkan orang tipe C akan berkata, sebentar. Saya harus mengambil alat pengukur untuk memastikan berapa volume gelas tersebut dan berapa volume air yang di dalamnya. Baru sesudah itu saya dapat membuat penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa mengenal gaya perilaku dari orang lain maupun diri kita sendiri adalah penting. Sebab dengan demikian, kita akan dapat mengenal orang tersebut dengan lebih baik. Memahami mengapa ia memiliki persepsi yang berbeda dengan diri kita. Dan kita akan tahu bagaimana kita dapat mempengaruhi orang tersebut. Serta di saat yang sama, kita dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, apabila Anda belum melihat video-video saya yang lalu yang membahas pokok-pokok yang saya sebutkan tadi, saya sangat menganjurkan Anda untuk menyaksikannya. Supaya Anda dapat memahami apa yang saya uraikan kali ini dengan lebih baik. Selain itu, saya juga mendorong Anda untuk mengklik tombol subscribe di bawah. Supaya Anda tidak terlewatkan dari diskusi yang saya bahas melayu channel ini. Apabila Anda memperoleh manfaat dari pembahasan ini, silakan Anda membagikannya kepada teman-teman Anda dengan mengklik tombol share di bawah. Nah, mendengar uraian saya tentang gaya perilaku tadi, mungkin di dalam hati Anda, Anda bertanya, apakah kaitan antara behavioral style atau gaya perilaku dengan kepribadian atau personality? Kepribadian adalah sifat yang terbawa dari lahir. Tentu kepribadian dapat diubah. Namun pada umumnya perubahan itu tidaklah terlalu besar. dan tidak berlangsung dengan mudah. Umumnya pengalaman-pengalaman kehidupan yang sangat signifikan akan memicu perubahan kepribadian. Sebagai contoh, seorang istri yang pendiam dan kurang berani mengambil risiko. Tanpa ia duga, suaminya yang ia kasih meninggal dunia secara mendadak. Sebagai akibat, ia harus menghidupi dua orang anaknya yang masih kecil. Pengalaman yang berat dan traumatis ini menghentak dirinya. Sehingga ia berupa menjadi pribadi yang tegar dan berani mengambil risiko dalam bertindak. Itulah perubahan kepribadian. Hal seperti itu dapat saja dialami oleh seseorang. Namun tidak sangat sering terjadi. Lain halnya dengan perubahan behavioral style atau gaya perilaku. Kalau orang menyadari apa yang harus ia lakukan, maka pada batas tertentu, perilakunya dapat ia ubah atau tanpa ia sadari akan berubah dengan sendirinya. Mengapa? Karena gaya perilaku atau behavioral style adalah personality atau kepribadian ditambah dengan lingkungan. Perilaku adalah apa yang Anda lakukan. Hal itu tergantung kepada kepribadian Anda dan lingkungan tempat Anda sedang berada. Itu sebabnya ada kalanya seorang laki-laki yang di kantor adalah pribadi tipe D yang tinggi. Artinya ia adalah pribadi yang tegas dan berani mengambil keputusan. Namun, begitu tiba di rumah, ia berubah menjadi pribadi dengan tipe D yang rendah. Artinya, dia tidak berani mengambil keputusan sendiri dan kehilangan ketegasannya. Mengapa? Karena istrinya juga adalah pribadi dengan tipe D namun dengan tingkat atau kadar yang lebih tinggi daripada sang suami. Akibatnya, kalau di kantor, si suami bagikan seekor harimau yang galak. Namun, kalau di rumah, ia menjadi seekor harimau yang jinak. Mengapa? Karena ia kalah di bawah dengan istrinya. Atau seorang perempuan yang bila di tempat kerja adalah pribadi tipe S yang tinggi. Artinya, ia adalah orang yang pendiam dan jarang mengambil inisiatif dalam membuat keputusan. Ia lebih bersifat pendukung atau suportif. Namun di rumah, ia berubah menjadi pengambil inisiatif dan pembuat keputusan. Mengapa? Karena ternyata suaminya seorang tipe A murni yang tidak peduli terhadap hal-hal yang rutin dan kalau membuat keputusan seringkali tanpa pertimbangan yang matang. Keadaan tersebut memaksa sang istri yang adalah pribadi tipe S yang tinggi tadi menurunkan kadar tipe S-nya sehingga ia berubah menjadi seorang tipe D yang agak tinggi. Singkat kata, kalaupun kepribadian atau personality tidak terlalu mudah untuk diubah, maka gaya perilaku atau behavioral style dapat diubah pada batas tertentu. yaitu sejauh orang menyadari bahwa lingkungan atau tanggung jawab yang ia pikul menuntut dirinya untuk memiliki gaya perilaku yang berbeda dengan gaya yang sesungguhnya ada pada dirinya. Berdasarkan prinsip ini, Anda dapat menyesuaikan gaya komunikasi Anda, yaitu menyesuaikannya dengan gaya perilaku dari orang yang Anda hadapi. Walaupun sesungguhnya Anda memiliki gaya komunikasi sendiri, yaitu sesuai dengan gaya perilaku Anda. Sebagai contoh, orang D cenderung berbicara secara belak-belakan tanpa menimbang perasaan dari lawan bicaranya. Orang I akan berbicara dengan penuh optimis tanpa menimbang apakah yang ia katakan realistis atau tidak. Sebagaimana ia juga kurang menimbang apakah yang dikatakan orang lain kepada dirinya realistis atau tidak. Orang S cenderung tidak banyak bicara. Karena ia lebih suka mendengar dan tidak membantah. Walaupun sebenarnya di dalam hati ia tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya. Sedangkan orang C akan berbicara dengan kritis dan tidak mudah dengan cepat mengiakan apa yang dikatakan oleh orang lain. Ia akan menimbang-nimbang terlebih dahulu apa yang ia dengar dan mencernanya dengan logikanya. Ya, semua gaya perilaku memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Namun, kalau kita menyadari tipe dari orang yang sedang kita hadapi dan mengetahui gaya komunikasi yang bersangkutan, maka kita akan tahu bagaimana seharusnya kita berbicara kepada orang tersebut untuk meyakinkan dirinya. Dengan demikian, apa yang kita sampaikan akan ia terima karena sesuai dengan gaya komunikasi yang bersangkutan. Sebagai contoh, dalam berkomunikasi dengan orang tipe D, jangan berbicara bertele-tele. Berbicaralah dengan singkat dan langsung kepada pokoknya atau to the point. Jelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Gunakan pendekatan yang logis dan dilengkapi dengan rencana tindakan atau action plan. Ingat, orang tipe D adalah pribadi yang result-oriented alias berorientasi pada hasil. Selain itu, jangan berharap bahwa ia akan langsung menyetujui usulan Anda. Beri waktu kepadanya untuk mencerna ide Anda. Sebab yang bersangkutan adalah pribadi yang suka tantangan sehingga ia tidak akan dengan mudah menyerah pada pendapat orang lain. sedangkan dalam berkomunikasi dengan orang tipe I, Anda harus berbicara dengan nada bersahabat, hangat, memberi semangat, dan tidak formal. Beri kesempatan kepada yang bersangkutan untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan hatinya. Sesudah itu, pelan-pelan geser pembicaraan ringan yang Anda lakukan dengan dirinya menjadi langkah-langkah tindakan atau action plan. Ingat, orang tipe I adalah pribadi yang menyukai suasana hangat, bersahabat, dan ia kurang menyukai suasana yang kelewat formal. Ia juga akan lebih suka berbicara dibandingkan duduk mendengar orang lain menyampaikan hal-hal yang rumit. Lain halnya, kalau kita berkomunikasi dengan pribadi tipe S, orang tipe Steady ini tidak menyukai suasana yang menekan. Oleh sebab itu, Anda juga perlu berbicara dengan nada yang bersahabat, namun jangan berbunga-bunga. Orang tipe S menyukai ketulusan. Ia tidak akan mempercayai orang yang berbicara dengan gaya yang berlebih-lebihan. Jadi, Anda perlu melakukan pendekatan pribadi dan tidak mendesak dirinya dengan kata-kata Anda. Berikan waktu yang cukup kepada yang bersangkutan untuk mencerna ulang informasi yang Anda sampaikan. Ingat, orang S tidak menyukai lingkungan yang banyak berubah, apalagi kalau perubahan itu bersifat mendadak. Bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan orang tipe C? Orang tipe cautious atau hati-hati ini juga tidak suka mendengar pembicaraan yang berbunga-bunga, apalagi yang tidak sesuai dengan realitas dan logika. Hal-hal yang spesifik ditunjang dengan data dan bersifat akurat akan menarik perhatiannya. Prosedur yang sistematis dengan tahapan-tahapan yang logis membuat dirinya merasa yakin bahwa apa yang Anda katakan adalah benar. Dengan sabar, Anda harus memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menguji kebenaran dari data yang Anda sampaikan kepadanya. Ingat, orang C menyukai keakuratan dan tidak akan dengan mudah mempercayai perkataan orang lain dengan begitu saja. Ia akan terlebih dahulu menganalisa apa yang Anda katakan sebelum menyetujuinya. Dengan memahami bagaimana Anda harus berkomunikasi dengan masing-masing gaya perilaku ini, Anda dapat membangun kepercayaan dari orang yang Anda ajak bicara. Sehingga dengan demikian relasi Anda dengan yang bersangkutan akan menjadi lebih serasi. Kalau Anda terapkan hal ini di tempat kerja, maka kinerja Anda akan meningkat. Kalau Anda praktikkan hal ini di dalam keluarga, maka relasi dalam rumah tangga akan semakin harmonis. Kalau Anda lakukan hal ini di dalam pergaulan, maka Anda akan memperoleh lebih banyak teman. Kalau Anda gunakan prinsip-prinsip ini di dalam pelayanan, maka pelayanan Anda akan menjadi semakin efektif. di dalam video saya yang akan datang, saya akan berbicara tentang bagaimana mencari pasangan atau partner yang tepat di dalam berumah tangga, dalam usaha, ataupun teamwork berdasarkan gaya perilaku. Pribadi tipe apa yang paling cocok untuk orang tipe D? Apa yang akan terjadi bila orang tipe C bekerja sama dengan orang tipe C juga? Bagaimana agar orang tipe C dapat menjalin relasi yang harmonis dengan orang tipe I? Banyak lagi contoh yang akan saya bahas dalam video tersebut. Namun, kalau Anda belum melihat video-video saya yang lalu tentang berbagai pola perilaku yang telah saya sebut tadi, saya sangat menganjurkan Anda untuk menyaksikannya supaya Anda dapat memahami apa yang akan saya uraikan dalam video saya yang datang dengan lebih baik. Apabila Anda belum mensubscribe channel saya ini, saya mendorong Anda untuk mengklik tombol subscribe di bawah supaya Anda tidak terlewatkan dari diskusi yang saya bahas melalui channel ini. Selain itu, apabila Anda memperlihatikan manfaat dari pembahasan ini, silakan Anda membagikannya kepada teman-teman Anda dengan mengklik tombol share di bawah. Anda yang ingin mengajukan pertanyaan apa saja kepada saya, baik pertanyaan yang menyangkut isu teologis, etis, filosofi, maupun pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang Anda rasa akan bermanfaat bagi banyak orang untuk mengetahui jawabannya, silakan mengirim pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau WA ke nomor di bawah ini. Sampai berjumpa di video saya yang akan datang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.